Pemirsa, tak hanya konsumen rumahan, puluhan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM juga rela antri berjam-jam dan berdesakan untuk mendapatkan minyak goreng curah. Hal tersebut terjadi karena minyak curah mulai langka di pasaran. Pelaku usaha kecil yang ingin membeli minyak goreng curah di agen pasar tradisional di kota Bojonegoro harus antri berjam-jam. Mereka mengantre sejak toko belum buka. Banyaknya pembeli membuat antrian mengular hingga ke tepi jalan. Minyak goreng curah di pasaran saat ini langka dan jika tersedia harganya sangat mahal. Setiap pembeli hanya boleh membeli 18 kg minyak goreng curah dengan harga Rp13.500 per kilogramnya. Dari pagi jam 7-an, ini kan buat goreng tahu. Kejadian ini sudah berapa lama bu? Oh ya, satu bulanan lah. Pedagang berharap kelangkaan minyak goreng curah tidak terjadi terus-menerus. Sebab jika terus terjadi, pedagang gorengan bisa gulung tikar. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Deddy Mahdi, Ainews melaporkan. Jawa Timur, 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 J